Indra Girilir meraih Kabupaten Kota Informatif Terbaik No. 1 di Riau pada Anugerah KAI Riau Award 2021 yang digelar di Ballroom Hotel Premier Pekan Baru. Bupati Inhil H.M. Wardan menerima langsung Anugerah KAI Award 2021 bersama sejumlah pemenang KAI Award untuk kategori yang berbeda seperti kategori perusahaan, OPD Provinsi Riau, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain. Bupati Inhil H.M. Wardan mengatakan Anugerah Inhil sebagai Kabupaten Informatif untuk keterbukaan informasi publik ini tak terlepas dari dukungan dan peran dari berbagai pihak yang terus mendorong keterbukaan informasi di Kabupaten Indra Girilir. Dan ini adalah memberikan Kabupaten Indra Girilir sebagai Kabupaten Informatif. Dan tentunya keterhasilan ini merupakan satu usaha bersama yang dilaksanakan oleh aparatur yang ada di Kabupaten Indra Girilir. Karena ini tentunya sesuai dengan apa yang menjadi tema dari penilaian Komisi Kabupaten Indra Girilir. Hari ini adalah menuju aparatur yang prasparat dengan informasi teknologi. Tentunya ini adalah merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh semua elemen, terutama instansi yang ada di Kabupaten Indra Girilir yang telah mampu mengaksanakan pemberian pelayanan yang terbaik-baiknya kepada semua komponen yang perlu dilayani termasuk tentunya dalam langkah pemanfaatan teknologi yang ada sehingga semua informasi, semua merupakan satu wadah terbukaan dan diberikan kepada semua pembunan yang sehingga Alhamdulillah kita merasa bersyukur Komisi Informasi Provinsi Indra Girilir memiliki penilaian sebagai Kabupaten Indra Girilir yang ada di Provinsi Indra Girilir. Semoga keberhasilan ini tentunya menjadi motivasi dorongan kepada kita untuk lebih kian lagi untuk lebih transparan lagi dan mereka memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang ada di Provinsi Indra Girilir. M. Sahyan, Komisioner Komisi Informasi atau KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Pabrik yang hadir dalam KI Riau Award mengapresiasi tren keterbukaan informasi yang menempatkan Riau. Secara umum berada di peringkat lima secara nasional. Gubernur dan pemerintah Provinsi Riau yang telah berkomitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi di Tanah Melayu ini. Bukti komitmen yang dilakukan oleh Pak Gubernur bahwa pada tahun 2021 ini hasil daripada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat bahwa dari 34 provinsi yang dimonet ada 10 provinsi yang mendapat nilai kategori informatif. Dan salah satu provinsi itu adalah Provinsi Riau. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena tahun sebelumnya, di tahun 2020 Provinsi Riau itu tidak masuk dalam kategori ini. Tapi tahun ini Provinsi Riau masuk dalam kategori informatif bahkan nilainya itu mencapai 95,81. Jadi menempati posisi kelima dari 10 provinsi yang ada di Indonesia. Tren keterbukaan informasi di Provinsi Riau sebelumnya turut disampaikan oleh K.I. Riau Zupra Irawan saat menyampaikan pidato pembukaan K.I. Riau Award 2021. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menjepatkan waktu pada pagi hari ini memenuhi undangan kami yang pada hari ini Pak Gunur, Pak Ketua biasanya kami menggelar kegiatan hari ini selalu pada malam hari kali ini kami coba pada pagi hari pagi mudah-mudahan pesertanya agak lebih banyak ternyata memang lumayan lebih banyak tapi kita memaklumi memang Pak Gunur dalam kondisi COVID ini masih ada memang teman-teman di badan pabrik kadang-kadang yang memang masih agak ragu-ragu hadir pada acara yang sifatnya bersama-sama dan agak terlalu ramai Acara K.I. Riau Award 2021 turut dihadiri sekda Provinsi Riau instansi vertikal Forkopinda Kabupaten Kota akademisi serta nominator lainnya Denny Arizal, Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!